Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Sahabatku pencinta salawat Pada hari ini saya akan membahas tentang Malaikat penyampai salawat untuk Rasulullah Membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjadi salah satu amalan yang harus nantiasa dilaksanakan kaum muslim Ibadah ini menjadi bukti bahwa kita mencintai pemimpin sejuta umat tersebut Begitu utamanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Hingga perintah tersebut juga terdapat dalam Al-Quran Tidak hanya itu teman-teman Ternyata Ternyata Allah s.w.t juga memutus sebagian tentaranya Yaitu malaikat Untuk melihat siapa saja kaum muslimin yang bersolawat Kepada kekasihnya tersebut Para malaikat itu juga ditugaskan untuk menyampaikan salawat dan salam dari manusia Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lantas Siapakah malaikat yang mendapatkan tugas mulia ini? Berikut informasi selengkapnya Ternyata semua salawat dan salam yang diucapkan oleh manusia Akan disampaikan oleh malaikat yang sebutannya adalah Malaikat Sayyihin Atau para malaikat pengembara Mereka ini diberi tugas oleh Allah s.w.t untuk mengembara Berjalan-jalan dan bertebaran di muka bumi Bahkan ada di antara mereka yang mendatangi majlis-majlis ilmu agama Serta mencari orang-orang yang bersolawat Rasulullah s.w.t bersabda Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi Dan menyampaikannya salam kepadaku dari umatku Hadis riwayat Ahmad An-Nasai Ibnu Hiban Ata Brani Al-Hakim Dan Al-Bayhaqi Tentu saja semua salam dan salawat yang diucapkan oleh manusia ini Akan disampaikan oleh para malaikat tersebut Dalam hadis yang lain menyatakan Abdullah Ibnu Mas'ud r.a Dari Rasulullah s.w.t bersabda Allah s.w.t memiliki malaikat yang berkeliling menyampaikan kepadaku salam dari umatku Dan Rasulullah s.w.t bersabda Hidupku baik bagi kalian Kalian menyampaikan dariku dan akan ada yang disampaikan dari kalian Kematian ku baik bagi kalian Perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku Jika aku melihat kebaikan maka aku memuji Allah Dan jika aku melihat keburukan maka aku meminta ampunan kepada Allah Hadis riwayat Imam Al-Bazzar Tidak hanya sekedar menyampaikan salawat dan salam manusia kepada Rasulullah Akan tetapi ternyata para malaikat ini juga akan mendoakan orang yang bersalawat tersebut Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah s.w.t bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku Maka akan ada malaikat yang senantiasa bersalawat Dengan mendoakan kepadanya Selama orang tersebut masih mengucapkan salawat kepadaku Maka dari itu hendaknya orang tersebut senantiasa salawat Baik sedikit maupun banyak Bersalawat kepada Rasulullah s.w.t merupakan satu amalan yang harus dikerjakan sepanjang waktu Tidak terbatas di satu tempat saja Akan tetapi dimanapun dan kapanpun Jangan khawatir Salawat yang diucapkan tidak sampai kepada Rasulullah Sebab para malaikat yang bertugas dalam hal ini Akan senantiasa menyampaikan kepada Rasulullah Dalam sebuah hadis sahih disebutkan Dari Abu Hurairah r.a Berkata Rasulullah s.w.t bersabda Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan Dan bersalawatlah kepadaku Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimana saja kalian berada Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai Demikianlah teman-teman Malaikat yang bertugas mengantarkan salawat Dari umat atau kita kepada Rasulullah Semoga Allah mampukan kita menjadi Hamba Allah yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad s.w.t Semoga Allah mampukan kita menjadi umat Rasulullah s.w.t Yang mendapatkan syafaat di akhirat kalah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!